Halo Assalamualaikum Masih di Regis ID kali ini kita akan membahas mengenai gimana kalau nomor nick atau nomor nicknya sudah terdaftar ya atau nomor nicknya bermasalah nah teman-teman bisa mengajukan kendala tersebut di mempertamina ya teman-teman jadi disini sudah disediakan formnya nanti akan saya sertakan linknya di pin komentar atau di deskripsi nanti akan saya sertakan link pengaduannya jadi teman-teman bisa mengadukan terkait dengan NIK KTP atau NIKnya sudah didaftarkan ya nah ini teman-teman pertama buka google chrome ya nah ini nanti disini sudah ada formnya form inputan untuk nick yang bermasalah ya nah ini form kendala input data web subsidi tepat jadi ini inputannya kalau bermasalah disini teman-teman isikan alamat emailnya ya alamat email ini alamat email yang terdaftar di mainpertamina teman-teman lalu isikan nama lengkap yang terdaftar jadi yang terdaftar di pertamina itu namanya atas nama siapa lalu NIK NIK ini NIK yang benar ya teman-teman nick yang benar silahkan ditulis disini lalu ini pilih lokasi atau provinsi ya nah ini lokasinya misalkan di Banten misalkan ya oh ini sudah di update ya teman-teman ininya lokasinya sebelumnya tidak ada lokasi seperti ini ya ini lokasi kabupaten nah misalkan kabupatenya apa misalkan teman-teman di Banten Jawa Barat ya misalkan Bandung misalkan ya nah seperti ini lalu teman-teman data kendalanya yang bermasalah masalah apa nah ini karena kita ini bahas masalah nick yang kita ajukan yang nick ya nah nicknya lalu kita klik berikutnya nah ini kendala imputasi NIK ya harap melampirkan surat pernyataan bertanda tangan yang menjelaskan kepemilikan yang sah atas kendaraan beserta lampiran yang diperlukan ada pun untuk surat bisa ditulis tangan ya atau diketik dengan contoh surat bisa dilihat di bawah ini jadi di bawahnya nanti ada contohnya ya teman-teman nah ini kalau sudah suratnya sudah diketik atau ditulis tangan ini tulisannya nanti bisa teman-teman perbesar ya seperti ini di HP teman-teman lalu bisa diketik ulang atau di tulis tangan ya lalu setelah diisi dan ditandatangani teman-teman foto setelah difoto teman-teman masukkan disini ya tambahkan file disini lalu setelah itu teman-teman pilih brush ya brush ini nah pilih file ya file-nya disimpan di mana nah misalkan suratnya sudah kita buat misalkan contohnya ini ya suratnya nah sudah terupload ya nanti ini nah ini sudah berhasil terupload kalau seperti ini lalu yang kedua foto KTP ya ini foto KTP teman-teman nanti disiapkan di foto yang jelas nip dan alamatnya semuanya tulisannya terlihat jelas lalu setelah itu dilampirkan atau di upload disini ya dicari nyimpennya foto KTPnya di mana misalkan ini ya saya contohkan saja nah ini saya upload nah sudah berhasil lalu yang kedua foto diri beserta KTP nah ini foto ini ya foto kita pegang KTP kita arahkan ke depan nah kita foto ya seperti itu foto kita pegang KTP jadi antara KTP dengan orangnya harus sama ya nah ini kalau sudah difoto kita cari fotonya dimana kita upload ya nah misalkan seperti ini kita misalkan ini eh sorry itu tadi video ini misalkan foto misalkan ini ya nah ini sudah terupload semua ya teman-teman jadi yang pertama surat pernyataan ini dibuat nah lalu setelah itu foto KTP dan foto kita pegang lagi pegang KTP yang jelas waktu foto diri ini KTPnya juga tulisannya terlihat jelas ya teman-teman nah setelah itu teman-teman klik kirim nanti NIK nya akan diproses ya oleh sistem Epertamina lalu nanti setelah bisa teman-teman bisa sering-sering mengecek ya mengecek gendalanya yang kemarin misalkan NIK nya sudah terdaftar atau NIK nya tidak ditemukan Nah itu teman-teman bisa cek secara berkala ya nanti biasanya 2-7 hari sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya ya teman-teman mudah bukan ya seperti itu teman-teman pengajuannya mudah-mudahan nah nanti permasalahannya tepat bisa diselesaikan Nah ini terkait lama waktunya ini ya teman-teman semakin banyak yang mengisi form data ini kemungkinan ya dibutuhkan waktu semakin lama ya teman-teman karena ini sepertinya di update secara manual oleh pegawai-pegawai Epertamina mungkin itu ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe channel ini dan share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati